Pemerintah Kota Batam akan memberlakukan peraturan Wali Kota No. 21 tahun 2010 tentang jam operasional tempat hiburan malam selama Ramadan. Sebelumnya, pada rapat muspidah Senin lalu, pihak Mui Batam sempat melontarkan wacana penutupan tempat hiburan malam selama satu bulan penuh. Meski mendapatkan penolakan dari Mui Batam, namun format buka-tutup 333 tetap akan diberlakukan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam Yusfa Henry mengatakan, saat rapat muspidah lalu, pihak Mui tidak melakukan upaya penolakan, namun saat telah diputuskan, pihak Mui baru melontarkan keberatan. Ya, artinya makanya saya katakan tadi, dan ini sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat itu, hendaknya semua pihak bisa menerima itu sebagai keputusan bersama. Kan kalau misalnya secara demokratis ada banyak pihak yang hadir dalam rapat itu, kemudian ada satu yang tidak setuju, bukan berarti satu itu menjadi satu itu bisa memaksakan keinginan yang itu tidak setuju, karena pihak-pihak lain sudah menyepakati untuk melakukan seperti itu. Dan ini keputusannya adalah keputusan kolektif di dalam rapat itu secara bersama-sama. Sesuai hasil rapat, Pemko Batam tetap membuat surat edaran wali kota terkait jam operasional buka-tutup tempat hiburan malam selama Ramadan. Sebagai bentuk pengawasan, Satpol PP bersama instansi terkait akan turun bersama-sama mengawasi aturan yang telah disepakati tersebut. Yusfa juga meminta kepada seluruh Ormas agar tidak melakukan aksi sweeping tanpa koordinasi selama Ramadan.